Mark Marquez ketibaan apes di sirkuit Phillip Island karena mengalami crash di tikungan 10. Sedangkan Pekol Bagnaya mengalami masalah dengan motornya. Jadwal balapan utama MotoGP Australia 2023 dipindah ke Sabtu 21 Oktober 2023. Penyebabnya Mark Marquez dan kawan-kawan dihantui ancaman cuaca buruk untuk mentas di sirkuit Phillip Island, Australia. Kabar mengejutkan datang dari MotoGP Australia yang sudah mulai berlangsung hari ini. Jadwal balapan utama harus diubah dari seharusnya digelar pada minggu tanggal 22 Oktober berubah menjadi Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Hal tersebut diumumkan langsung oleh pihak MotoGP pada hari Jumat. Balapan utama MotoGP Australia pun dijadwalkan berlangsung di sirkuit Phillip Island pada Sabtu 21 Oktober 2023 pada pukul 15.10 waktu setempat atau 11.10 waktu Indonesia Barat. Karena ramalan cuaca buruk pada minggu tanggal 20 Oktober jadwal MotoGP Australian Prix telah diperbarui, tulis pernyataan di laman resmi MotoGP. Keputusan ini diambil secara proaktif untuk menjamin pertunjukan terbaik dan teraman bagi seluruh pembalap dan penggemar yang hadir di Grand Prix Phillip Island Sirkuit akhir pekan ini lanjutnya. Dengan adanya perubahan jadwal tersebut, penyelenggaraan sesi lainnya seperti Sprint Race MotoGP Australia harus dipindah. Sesi Sprint Race yang sedianya digelar pada Sabtu 21 Oktober mundur menjadi minggu 22 Oktober 2023 pukul 10.00 waktu setempat. Namun penyelenggaraan Sprint Race MotoGP Australia hanya akan digelar jika cuaca di sirkuit Phillip Island memungkinkan. Sesi Sprint Race sendiri akan digelar sebanyak 13 lap. Menurut laporan The Rest, perkiraan cuaca buruk pada minggu 22 Oktober adalah kecepatan angin yang mencapai 50 km per jam di sirkuit Phillip Island. Bahkan ada potensi embusan angin yang jauh lebih cepat lagi sehingga para tim peserta serta pembalap khawatir. MotoGP Australia sendiri berjalan lancar pada hari pertama. Pembalap Pramaj Ducati, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 1 pada pagi ini dan kemudian rider KTM Red Bull. Brad Binder, keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan siang ini. Francesco Bagnaya mengakui seri balapan MotoGP Australia selalu sulit. Untuk itu pembalap tim Ducati Lenovo tersebut akan berhati-hati sepanjang seri ke-16 MotoGP 2023 akhir pekan ini. Pekan lalu Bagnaya tampil heroik pada MotoGP Mandalika di sirkuit internasional Mandalika Lombok, Indonesia. Start dari posisi 13, pembalap asal Italia itu berhasil keluar sebagai pemenang. Bagnaya sendiri punya kenangan manis ketika meraih podium dengan finish ketiga pada MotoNIP Australia tahun lalu. Namun ia mengakui sangat sulit meraih kemenangan di sirkuit Peelip Island, Ventnor. Juara dunia MotoGP 2022 itu menegaskan harus ada strategi yang tepat untuk menang di sirkuit sepanjang 4.445 km itu. Bukan tidak mungkin Bagnaya akan tampil dengan sangat hati-hati. Saya rasa tahun lalu kami melihat dengan jelas betapa sulitnya menjadi yang terdepan di track ini, kata Bagnaya dilansir dari Speedweek pada hari Kamis. Setiap kali saya mencoba mendorong sesuatu yang lain mengikuti. Jadi percuma memberi tekanan terlalu besar, juga karena ban bisa menimbulkan masalah. Anda harus melanjutkan dengan sangat hati-hati sambung peko. Lebih lanjut, Bagnaya mengatakan Ducati tidak boleh gegabah untuk bereksperimen di sirkuit ini. Apalagi banyak pembalap yang akan bersaing untuk menjadi pemenang di MotoGP Australia 2023. Ini lebih merupakan perlombaan tentang mengendalikannya dan tidak mencoba apapun hingga lap terakhir, papar Bagnaya. Orang-orang dari KTM, Honda, dan Yamaha juga akan hadir di sana, saya mengharapkan grup yang besar, tandasnya. Tahun lalu, Alex Rins muncul sebagai pemenang diikuti Mark Marquez. Karakter sirkuit yang mengalir tetapi butuh teknik tinggi membuat balapan kadang sulit diprediksi. Hasil FP1 MotoGP Australia 2023 menempatkan Jorge Martin sebagai yang tercepat pagi ini dengan catatan waktu 1 menit 29. 266 detik. Martin diikuti oleh Augusto Fernandes dari KTM Gas Gas yang memberikan kejutan kemudian ada Maverick finales dari Aprilia di urutan ketiga. Terima kasih telah menonton!